Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah berrekan-rekan semua? Semoga sehat selalu ya Sekedar menginfokan bagi teman-teman yang ingin update e-faktur 3.2 Untuk perhitungan terbaru yaitu PPN 11% Ini saya infokan kepada teman-teman semua Jangan terburu-buru untuk mengupdate e-faktur 3.2 Karena ada beberapa hal yang harus kalian garis bawahi Untuk ketika ingin update e-faktur 3.2 Pertama ini ya, ini ada pengumuman Bahwasannya ada pemberhentian sementara Yaitu e-faktur desktop, e-faktur host-to-host Lalu e-faktur web, VAT refund, dan Innova online Itu semua tidak bisa diakses di hari Jumat 1 April 2022 sampai jam 12 siang Makanya teman-teman jangan update terlebih dahulu Itu pertama ya, salah satunya Lalu yang kedua, itu teman-teman jangan update e-faktur 3.2 dulu Walaupun sudah masuk ke 1 April 2022 Kenapa? Karena kan poinnya adalah untuk merubah tarif PPNnya Yang tadinya 10% itu menjadi 11% Jadi logikanya ketika teman-teman update ke e-faktur 3.2 Maka ketika teman-teman bikin faktur pajak Otomatis akan tarifnya menjadi PPN 11% Itu default, tidak bisa dirubah PPN 11% Makanya saya sarankan Selesaikan dahulu transaksi-transaksi yang bulan Maret Yang akan diterbitkan faktur pajaknya Atau dibuat di bulan April Karena kan kebanyakan perusahaan itu biasa hold dulu Jadi faktur pajaknya tidak langsung dibuat di masa Maret Atau di bulan Maret Tapi di hold dulu ketika bulan selanjutnya baru dibuat Nah ketika teman-teman ada faktur pajak yang belum dibuat di bulan Maret Dan akan baru mau dibuat di bulan April ini Maka jangan di update dulu e-fakturnya ya Di hold dulu Selesaikan dulu transaksi yang Maret Ketika semua sudah selesai yakin Barulah teman-teman update e-faktur 3.2 nya Agar PPNnya bisa berubah otomatis menjadi 11% Seperti itu Nah yang terakhir juga ada solusi dari saya Ketika teman-teman mungkin mau hold dulu Untuk tidak update e-faktur versi 3.2 Ini ada info dari AR ya dari KPP Bahwasannya bisa ubah otomatis Nah seperti teman-teman lihat di layar Ini ketika teman-teman rekam faktur ya Ketika ingin membuat faktur pajak Sudah memasukkan deskripsi barangnya Nominal harganya Nah teman-teman bisa ubah tarifnya manual Ya hanya semisal harga barang 1 juta Itu kan biasa defaultnya PPNnya pasti menjadi 10% Yaitu 100 ribu Nah itu teman-teman bisa ubah manual Menjadi 110 ribu Yaitu 11% Nah itu sih beberapa poin dari saya Jadi intinya jangan buru-buru update e-faktur 3.2 Oke Tunggu ketika transaksi Maret selesai semua Baru silahkan kalian update e-faktur 3.2 Tutorialnya sudah saya jelaskan di sebelumnya Ada di e-faktur update 3.2 Namun itu patchnya masih belum sempurna Makanya gagal Nanti ketika saya dapat patch yang sempurna Dari DJP Akan saya update ulang Cara update e-faktur 3.2 Yang benar-benar real berhasil Jadi teman-teman silahkan nyalakan loncengnya Agar teman-teman dapat notif Ketika saya update tutorial terbaru Semuanya gratis ya Oke sekian dari saya ada kata yang salah Saya mohon maaf Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton